Ternyata setelah dikumpulkan semua, siswi yang kesurupan ini gak hanya 1-2 orang, tapi 35 orang siswi yang kesurupan. Dia ngeliat banyak sekali makhluk-makhluk aneh. Ada orang, badannya ini badan manusia, tapi kepalanya itu ada yang kepalanya kerbau, ada juga yang kepalanya itu harimau. Waktu itu memang David ini bingung dia ada di mana, dan makhluk-makhluk ini, siluman-siluman ini, wajahnya benar-benar menyerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sungi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Steve, yang asalnya dari Bandung. Pada kesempatan kali ini, Steve menceritakan tentang kejadian yang dia alami di sekitaran tahun 2001 pada saat mereka mengunjungi Candi Purwokudur. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sungi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sungi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Semoga amal kebaikan teman-teman yang berlipat oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman sekalian, di episode kali ini, aku coba akan menceritakan cerita yang dikirim oleh Sobat Gemara. Dia namanya Steve, sekarang ini Steve berdomisili di Bandung. Jadi Steve ini menceritakan tentang pengalaman yang dia alami, dan kejadian ini menimpa salah satu temannya. Jadi pada saat itu, di sekitaran tahun 2001, Steve dan teman-temannya ini melakukan perjalanan liburan di daerah Magelang dan Yogyakarta. Jadi cerita ini lebih spesifiknya ada di sebuah Candi Borobudur. Nah kita tahu bahwa Candi Borobudur ini ditemukan di sekitaran tahun 1800-an. Ditemukan oleh seorang bangsawan Inggris yang bernama Raffles. Ini adalah salah satu buku dari Raffles, The History of Java. Teman-teman bisa membaca untuk menambah referensi bacaan, terutama tentang sejarah-sejarah. Karena Raffles ini, dia seorang pengamat. Yang mengamati dan juga memerhati sejarah, terutama di Jawa dan Indonesia. Nah bicara tentang Borobudur, setelah dilakukan penelitian, banyak sejarawan ini yang berkata dan menyimpulkan bahwa Candi Borobudur dibangun di sekitaran tahun 800 Masehi. Nah tapi hal ini tentu masih perlu dilakukan riset-riset yang lebih mendalam, pengkajian-pengkajian ulang. Dari situlah muncul beberapa pengkajian-pengkajian dan ada seorang tokoh dari Padang asalnya, beliau bernama Jay Haji Fami Basya. Dan kebetulan aku ini juga senang membaca buku karya beliau. Pada waktu itu yang menarik, beliau ini pernah menulis buku setelah melakukan riset selama 35 tahunan tentang Borobudur. Beliau ini mengklaim bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa Kerajaan Nabi Sulaiman. Nah ini tentu menimbulkan kontroversi, tentu menimbulkan pro dan kontra. Bahwa selama ini yang kita tahu, di buku-buku pelajaran sejarah, kita tahu bahwa Candi Borobudur itu dibangun pada zaman Kerajaan Buddha. Tapi tiba-tiba muncul sebuah riset baru dari Kaya Haji Fami Basya ini yang mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa Nabi Sulaiman. Padahal kita tahu bersama bahwa Nabi Sulaiman itu hidup di sekitaran tahun 900-an sebelum masehi. Nah ini tentu perlu pengkajian-pengkajian lagi. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, tentu kita perlu mengkaji lebih dalam data-data, fakta, dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan banyak-banyaklah membaca buku sejarah. Dan juga melakukan diskusi-diskusi dengan orang-orang yang memang beliau paham tentang sejarah. Jadi tentang Kaya Haji Fami Basya tadi, ketika buku itu terbit, akhirnya muncullah perdebatan tentang Candi Borobudur. Tapi di sini kita harus meyakini bahwa Candi Borobudur itu adalah warisan dari lelukur kita yang harus kita jaga betul. Bolehlah Candi Borobudur itu digunjungi, kita kunjungi, tapi kita harus jaga betul. Nah, untuk cerita kali ini yang diceritakan oleh Sobat Kemara yang namanya Steve ini, jadi ceritanya seperti ini. Steve ini lahir sebenarnya di Panjarnagara. Dari kecil Steve itu tinggal di Panjarnagara sampai SD kelas 6. Dan pada waktu itu ayahnya Steve ini dipindah tugaskan, dipindahkan dinas di kota Bandung. Jadi pada waktu itu Steve langsung sekeluarga pindah ke Bandung, dia sekolah di sekolah SMP di sana. Nah, pada saat tinggal di Bandung itu Steve kerasan. Jadi dia tahu betul lingkungan sekolahnya itu seperti apa. Nah, waktu itu ada beberapa teman Steve ini. Namanya Davi. Davi ini dikenal anak yang bandel, anak yang jahil, dan dia punya geng. Ada empat orang waktu itu. Davi ini punya geng, dan banyak teman-teman mereka itu yang menyebut gengnya Davi. Ada juga yang menyebut geng resek dan lain sebagainya. Pokoknya Davi dan teman-teman ini, terutama empat orang ini, kumpulan Davi itu selalu dicap sebagai anak-anak yang bandel. Mereka itu selalu cahil. Nah, singkat cerita, pada saat liburan sekolah, dan pada saat itu perpisahan sekolah, jadi di sekolah Steve ini mengadakan trip atau liburan menuju ke daerah Magelang dan juga Jogja. Jadi liburan ini dilaksanakan mulai hari Rabu sampai hari Minggu. Mulailah waktu itu karena setiap kelas ini ada empat puluh siswa. Jadi didatangkanlah sepuluh bis yang datang di sekolahnya, mereka ngumpul di satu lapangan. Nah, hari itu hari Rabu, di sekitaran jam delapan malam, datanglah sepuluh bis. Jadi bis ini sudah ready dari tadi. Mulailah siswa-siswa kumpul, mereka mulai berpamitan dengan orang tuanya, dan langsung perjalanan ini pun dimulai. Ya, sekitar jam sembilan malamanlah mereka berangkat dari Bandung dan titik yang dituju pertama kali ini langsung mereka ke Canipurupudur yang ada di Magelang. Nah, perjalanan untuk saat ini mungkin bisa ditempuh dengan tujuh sampai delapan jam perjalanan lah ya. Jadi kira-kira waktu itu mereka sampai di Canipurupudur di sekitaran jam 6 pagi, sekaligus mereka istirahat di tengah jalan. Begitu sampai di sana, mereka senang banget karena ini untuk pertama kalinya mereka melihat Canipurupudur. Ketika gerbang ini dibuka, tiket sudah diurus oleh guru-guru yang ada di sana, mereka pun masuk. Nah, dari situ karena mereka masih anak-anak SMP. Jadi dibagi per grup. Tapi waktu itu, Davi dan juga beberapa temannya ini, si gengnya Davi ini tiba-tiba menghilang dari rombongan, nggak tahu kemana. Nah, beberapa siswa ini sudah paham, ya seperti itulah Davi dan gengnya itu selalu seperti itu. Kalau nggak jahil ke teman-temannya, ya pilihan lainnya dia ini nggak pernah mau membaur dengan teman-teman yang lain. Jadi mesti berpisah dari rombongan. Nah, pada saat ada di Canipurupudur, mulailah teman-teman ini naik ke Canipurupudur sampai mereka sampai di puncak. Tapi selama Steve dan teman-teman ini berada di kawasan Canipurupudur, Steve sendiri juga merasa kok nggak kelihatan Davi dan teman-teman ini di mana. Nah, tanyalah si Steve ini ke teman-temannya, eh ada yang melihat gengnya Davi nggak? Nggak tahu, nggak ada tuh. Jadi teman-teman ternyata nggak pernah ada yang melihat Davi dan gengnya ini. Nggak tahu mereka kemana. Nah, sampai-sampai waktu itu ada guru yang mendampingi mereka ini yang tanya. Kok nggak kelihatan Davi ini gimana? Ini mau foto ini. Jadi di kelas mereka itu ada session foto per kelas. Dan waktu itu Davi dan gengnya ini belum juga datang. Nah, ditunggu sampai beberapa lama, ternyata Davi dan teman-teman ini nggak juga muncul. Sampai kemudian sekitar jam 12 siang, mereka pun memutuskan turun dari Canipurupudur dan ngumpul di titik pertemuan. Pada saat ngumpul inilah baru Davi dan gengnya ini datang. Mereka kayak ya anak-anak yang nggak berdosa. Padahal banyak orang-orang yang nyari keberadaan Davi ini. Tapi waktu itu si Davi dan gengnya ini datang dengan cengengesan. Nah, begitu datang sempat ditegur oleh guru-guru. Kamu dari mana aja? Jangan diulangi lagi ya anak, jangan diulangi lagi. Ini nanti kamu kalau tersesat gimana? Nah, waktu itu si Davi ini kayak mengabaikan. Ya, sudahlah ayo masuk ke bis. Tujuan kita selanjutnya langsung ke hotel ya. Nah, hotel mereka itu letaknya ada dekat sekali di daerah Malioburu. Jadi dari Canipurupudur itu mereka langsung menuju ke Malioburu, ke hotel mereka. Begitu sampai di hotel, sekitar jam setengah limaan sore. Mereka semua istirahat santai. Waktu itu berjalan normal, gak ada kejadian apapun. Jadi diantara mereka itu main-main, ada yang juga bercanda. Ada beberapa diantara mereka juga menyempatkan jalan-jalan ke Malioburu. Sekitar jam sembilan malam, ketika semua sudah ada di hotel, termasuk guru-guru, pendamping, sudah ada di hotel. Tiba-tiba ada kejadian. Jadi pertama kali itu mereka mendengar ada suara teriakan siswi-siswi. Mereka teriak-teriak histeris. Nah karena penasaran, terutama si Steve ini waktu itu ada di luar kamar. Dia langsung panggil teman-temannya. Itu siapa, itu siapa, teriak-teriak, teriak-teriak. Langsung mereka ini mencari keberadaan siswi yang teriak-teriak itu. Ternyata belum sampai di kamar siswi yang teriak-teriak itu. Mereka ini mendengar lagi di kamar yang lain. Ada siswi yang juga teriak-teriak. Nah langsunglah keadaan waktu itu jadi panik. Si Steve dan teman-teman ini manggil guru. Bu, bu, pak, itu kok ada siswi-siswi yang teriak-teriak? Begitu guru-guru ini keluar, mereka juga kaget. Ternyata siswi yang teriak-teriak ini mereka kesurupan. Dan kejadian itu semakin lama, semakin menjadi-jadi. Ternyata setelah dikumpulkan semua, siswi yang kesurupan ini gak hanya 1-2 orang. Tapi 35 orang siswi yang kesurupan. Jadi seketika itu juga hebohlah suasana di hotel ini. Suasana yang waktu itu tenang, santai, dan mereka semua menikmati liburan tiba-tiba menjadi tegang. Karena banyak sekali siswi yang kesurupan. Mereka teriak-teriak, ada yang melotot, gak karuan. Karena waktu itu guru-guru ini gak tahu. Ini cara penanganannya gimana. Mereka pun cuma bisa menenangkan anak-anak siswi yang kesurupan itu. Tapi mereka gak melakukan tindakan apapun. Jadi mereka bingung. Nah akhirnya ada satu ibu guru yang ngomong ke Steve dan teman-teman. Karena waktu itu beruntungnya Steve ini gak ikut kesurupan. Jadi ibu guru ini ngomong ke Steve. Nak, nak, tolong nak, kamu keluar di deket hotel ini cari ustadz atau siapa yang bisa menangani anak kesurupan. Ya bu, ya bu. Jadi Steve sambil panik, dia keluar dari hotel bersama beberapa temannya dan juga didampingi satu guru. Steve ini lari menuju ke pergampungan yang ada di deket hotel itu. Jadi waktu itu Steve langsung cari. Bu, bu, ada pak ustadz gak bu yang bisa menyembuhkan orang kesurupan? Teman-teman saya kesurupan. Loh ada apa mas? Ada apa mas? Coba di rumah itu mas. Ayo saya antar mas. Diantar lah Steve ini. Akhirnya begitu sampai di sana. Sang ustadz ini juga bingung. Kenapa, dek? Itu, pak, ada yang kesurupan, pak, teman-teman saya. Di mana, dek? Di hotel sana, pak. Nah, awalnya ustadz ini juga berpikir. Mungkin yang kesurupan satu orang. Ternyata begitu sampai hotel, ustadz ini pun juga kaget. Ya Allah, kenapa? Banyak banget yang kesurupan. Jadi 35 orang siswa dan siswi ini kesurupan semua. Mereka teriak-teriak dan seketika itu juga suasana hotel ini menjadi riuh. Ternyata nggak hanya 35 orang ini yang kesurupan. Beberapa di antara lainnya ini ada yang juga tidak sadarkan diri. Mereka itu di antaranya adalah Davi dan teman-teman jenya. Jadi kenapa waktu itu Davi masih ada di dalam kamar? Ternyata ada siswa yang melaporkan. Davi ini sudah nggak sadarkan diri di dalam kamar. Dia cuma bisa melotot ke arah atap. Dia cuma melotot ke arah atas dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu terjadi pada Davi dan teman-temannya. Ustadz ini pun hanya bisa menangani satu persatu siswi. Jadi sampai sekitar jam setengah satu dini hari. Barulah keadaan ini kembali reda. Setelah semua dipastikan aman. Siswi-siswi ini sudah nggak ada lagi yang kesurupan. Nggak ada yang teriak-teriak. Barulah satu persatu dari mereka itu tidur dengan sendirinya. Mungkin waktu itu mereka sudah kecapean. Termasuk si Steve ini meskipun dia nggak kesurupan. Steve dan teman-teman ini yang lari-lari cari ustadz. Dia juga beberapa kali bantu teman-teman siswinya yang kesurupan. Dipegangin lah teman-temannya itu. Jadi Steve ini juga kecapean banget waktu itu. Baru sekitar jam satu dini hari. Steve ini baru bisa merebahkan badannya. Dan dia tidur. Pagi harinya sekitar jam tujuh pagi. Anak-anak ini dikumpulkan sama guru-guru. Jadi sempat ada nasihat-nasihat. Waktu itu karena beberapa siswa dan siswi ini masih ada yang istirahat. Mereka masih nggak enak badan. Jadi waktu itu bapak dan ibu guru bilang, ini teman-teman kalian masih ada yang istirahat. Jadi untuk kalian yang sudah siap, ayo segera naik ke base. Kita jalan-jalan di sekitaran daerah Maliopuru. Seneng lah mereka. Jadi waktu itu, mereka ini sudah melupakan kejadian malam itu. Naik base dan menuju ke Maliopuru. Begitu sampai di Maliopuru, Steve dan teman-teman ini belanja. Nah sekitar hampir satu jam ada di Maliopuru. Steve ini jadi penasaran loh. Dari tadi kok, dia ini nggak ngeliat keberadaan Davi dan geng. Kemana mereka ini? Padahal kalau ada acara seperti ini, Davi dan gengnya ini selalu hadir lebih dulu. Steve tahu bahwa Davi itu orangnya aktif. Dia nggak bisa diem. Tapi kenapa kok waktu itu, terutama posisi ada di Maliopuru itu, kenapa Davi dan gengnya ini nggak menampakkan diri? Nah mulailah waktu itu, dia tanya-tanya keberadaan Davi dan teman-temannya. Ternyata ada informasi dari teman yang tinggal di kamar sebelah Davi dan gengnya. Mereka ini menyampaikan bahwa malam itu ketika siswi-siswi ini kesurupan, Davi ini posisinya nggak sadarkan diri. Sampai malam hari. Dari situlah, bapak dan ibu guru itu membawa Davi menuju ke klinik yang nggak jauh dari sana. Ternyata nggak sampai lama, sekitar dua jam setelah Davi dibawa ke klinik tersebut, teman gengnya Davi ini juga mengalami hal yang sama. Mereka semua juga sempat nggak sadarkan diri, dan akhirnya dibawa juga menuju ke klinik. Jadi dari situlah akhirnya Steve ini mendapat informasi, oh ternyata itu masalahnya. Karena Steve ini juga heran, nggak mungkin Davi dan teman-teman gengnya ini nggak ikut nimbrung pada saat mereka ada di Maliopuru. Karena mereka semua tahu Davi dan teman-temannya ini orangnya aktif dan selalu bikin masalah. Nah setelah mendapat informasi itu, setelah mereka belanja di Maliopuru, mereka kembali lagi ke hotel. Nah ketika sampai di hotel, karena Steve ini penasaran, dia pengen tahu gimana keadaan Davi dan teman-teman ini. Akhirnya setelah sampai di hotel itu, Steve dan beberapa temannya langsung menuju ke kamarnya Davi. Begitu sampai di kamar, ternyata pintu kamar hotel ini nggak dikunci. Steve pun langsung masuk dan ngelihat Davi dan teman-teman gengnya ini, empat orang itu, wajahnya ini pucat. Dan waktu itu Steve ini sempat ketakutan. Karena apa? Karena wajah Davi dan teman-temannya itu wajahnya pucat seperti mayat. Dan agak membiru, benar-benar persis seperti mayat. Karena kondisi Davi dan teman-temannya seperti itu, si Steve ini pun langsung ketakutan. Dan dia langsung melaporkan hal itu ke bapak dan ibu gurunya. Nggak lama setelah itu, bapak dan ibu guru sempat melihat kondisi Davi dan teman-temannya. Begitu dia, ternyata mereka juga panik. Karena memang benar, wajah Davi dan beberapa temannya itu wajahnya benar-benar pucat seperti mayat. Nggak lama setelah itu, langsung dibawa lagi ke rumah sakit yang ada di Jogja. Nggak lagi dibawa ke klinik. Tapi mereka ini, empat orang ini dibawa ke rumah sakit umum daerah yang ada di Jogja. Nah, pada saat Davi dan teman-temannya ini dibawa ke rumah sakit daerah yang ada di Jogja itu, mereka semua ini panik, terutama guru-guru. Akhirnya, ada usulan dari beberapa guru dan disepakati oleh guru-guru yang lain. Waktu itu karena kondisinya yang semakin semrawut, kondisinya semakin tidak menentu waktu itu. Apalagi ditambah, Davi dan teman-teman ini sudah masuk ke rumah sakit dan kondisinya sudah sangat darurat. Guru-guru ini memutuskan untuk mengakhiri liburan itu. Yang seharusnya liburan ini pulang di hari Minggu, mereka memutuskan keesokan harinya, di hari Sabtu pagi, mereka memutuskan pulang kembali ke Bandung. Jadi pada saat itu, gak lama kemudian, Davi dan tiga orang temannya itu dibawa lagi pulang ke hotel dan mereka pun berkemas-kemas kembali ke Bandung. Ketika sampai di sana, orang tua mereka ini sudah dihubungi. Dan orang tua mereka sudah menjemput di lapangan tersebut. Seketika itu juga mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, sekolah ini kembali aktif. Steve berangkat ke sekolah, dan pada waktu itu, Steve gak melihat kedatangan dari Davi dan juga teman-teman gengnya. Nah, waktu itu, yang ada di pikiran Steve, mungkin Davi ini masih sakit. Mungkin dia masih istirahat di rumah. Nah, sampai berhari-hari kemudian, ternyata Davi dan teman-teman gengnya ini belum juga masuk sekolah. Dan itu terjadi sampai hari Minggu lagi. Jadi total sudah seminggu Davi dan teman-temannya ini gak masuk sekolah. Akhirnya Steve dan beberapa teman lainnya ini langsung menuju ke rumahnya Davi. Ketika sampai di rumah Davi, ibunya Davi ini langsung ngomong ke Steve. Steve, ini gimana? Steve Davi ini gimana? Kok sampai sekarang ini Davi ini masih gak sadarkan diri? Nah, Steve ini langsung ngomong ke ibunya. Tante, mohon maaf Tante, Steve gak tahu. Karena Davi ini sering, dia itu sering berpisah dari rombongan. Ya Tante tahu sendirilah Davi dan teman-temannya itu. Dia ini kan bandel Tante. Jadi Steve sendiri juga gak tahu. Waktu itu, mereka ini lebih sering berpisah dari rombongan. Itu loh, Steve, kamu lihat Steve keadaannya Davi itu, kamu lihat. Steve pun akhirnya masuk ke kamar Davi. Dan waktu itu Steve ini melihat pemandangan yang sangat aneh. Wajah Davi waktu itu, wajahnya ini pucat. Tapi pada waktu itu, Davi ini matanya memandang ke satu titik dan pandangannya itu kosong. Gak lama kemudian, ibunya Davi ini datang. Itu loh, Steve. Davi ini ya, Tante itu juga khawatir. Jadi, ibunya Davi ini sambil nangis ngomong seperti itu. Ternyata, sejak kedatangan Davi dari Jogja itu, Davi ini belum juga memenjamkan mata. Artinya Davi ini belum juga tidur. dan total waktu itu, sembilan hari. Davi ini belum juga tidur. Belum juga memenjamkan matanya. Jadi, selama sembilan hari itu, Davi ini cuma memandang kosong ke arah depan. Inilah, Steve. Kondisinya Davi sudah kayak gini. Badannya kurus. Davi ini sudah sembilan hari, dia nggak tidur. Matanya nggak juga terpejam. Ya, gitu-itu. Mandang ke arah depan, pandangannya kosong. Mama ini juga khawatir. Tante ini juga khawatir. Gimana? Setelah Steve ini pamit pulang, dia dapat kabar lagi dari mamanya Davi. Jadi, selama sembilan hari itu, ketika Davi ini kondisinya aneh seperti itu, Davi ini selalu dibawa ke rumah sakit. Tapi, dari diagnosa dokter, Davi ini nggak mengalami sakit apapun. Jadi, normal. Keadanya normal. Disitulah mamanya Davi ini juga bingung. Dan pada akhirnya, mamanya pun memutuskan untuk melakukan pengobatan di luar medis. Davi ini pun akhirnya dicarikan seorang ustad. Dan nggak lama setelah itu, datanglah seorang ustad di rumah Davi. Nah, pada saat ustad ini ada di rumah Davi, Steve dan beberapa temannya ini juga dihubungi, disuruh datang sama mamanya. Steve datang untuk ngasih support kepada Davi. Jadi, waktu itu, Steve ini ngeliat betul sang ustad itu langsung membacakan ayat-ayat Quran. Dan nggak ada reaksi apapun, Davi ini masih diem, pandangannya kosong ke arah depan. Tapi sekitar 10 menit berjalan ketika sang ustad ini membacakan ayat-ayat Quran. Barulah muncul reaksi. Badannya Davi ini tiba-tiba bergerak, dia meronta-ronta, teriak, dan waktu itu Steve ini ikut megangi badannya Davi. Dipegangilah. Bahkan waktu itu beberapa orang juga megang badannya Davi karena badannya meronta-ronta. Dan lama setelah itu, Davi ini teriak-teriak. Kembalikan barang yang kamu ambil. Kembalikan. Dari situlah semua ini kaget. Langsung pak ustad ini ngomong, loh ini mas Davi ini ngambil apa memangnya? Nggak tahu ustad, nggak tahu. Jadi waktu itu mamanya Davi ini sambil nangis. Mamanya sendiri nggak tahu apa yang sudah diambil oleh Davi. Akhirnya, mamanya Davi ngomong ke Steve. Nah Steve, tolong bantu dicarikan maksudnya barang yang diambil Davi ini apa? Tante nggak tahu. Ya sudah Tante, biar saya ikut cari. Jadi setelah itu langsunglah Steve dan beberapa orang temannya ini masuk ke kamarnya Davi. Dicarilah. Kira-kira ada barang apa? Barang apa yang sudah diambil oleh Davi ini? Setelah dicari-cari, mereka nggak menemukan apapun. Barulah waktu itu dia melihat ada tas posisinya ada di atas lemari. Nah, tas inilah yang dipakai Davi pada saat dia ikut rekreasi di Magelang dan Jogja waktu itu. Diambillah oleh temannya Steve waktu itu dan Steve ini ikut membuka tas tersebut. Dan mereka ini kaget, ternyata di dalam tas itu ada benda yang dibungkus koran. Begitu diambil dan dibuka, ternyata ini isinya batu. Nah, batu ini, batu yang dibungkus koran itu besarnya kira-kira kurang lebih hampir seperti bola voli sebesar itu. dan mereka ini langsung membawa ke Ustaz tersebut. Mungkin ini Ustaz, mungkin ini yang dimaksud barangnya. Begitu Ustaz ini melihat loh, ini bukannya batu yang ada di Candi-Candi itu ya. Kok kayaknya batu ini batu kuno. Nah, akhirnya Steve juga bilang, ya Ustaz memang waktu itu kami ini liburan ke Candi Borobudur dan juga ke Jogja. Ya sudah, kalau gitu malam ini juga kita berangkat ke Magelang aja. Kita kembalikan barang ini. Jadi malam itu juga orang tua Davi bersama Ustaz tersebut langsung menuju ke Magelang. Jadi waktu itu Steve dan teman-temannya ini pulang. Jadi waktu itu ketika mereka sampai di Candi Borobudur di pagi hari, Pak Ustaz tersebut ini mengungkapkan ke pengelola Candi Borobudur. Jadi diceritakan semualah oleh Ustaz tersebut bahwa si anak ini disinyalir mengambil batu dari Candi Borobudur. Setelah diperiksa oleh pihak pengelola ternyata benar. Ini adalah bongkahan dari Candi Borobudur. Gak tahu gimana cara si Davi ini mencongkel. Yang jelas batu ini diambil dari salah satu bagian di Candi Borobudur. Nah pihak pengelola waktu itu menyayangkan kenapa kok anak ini bisa sampai ngambil batu di Candi Borobudur. Dan pihak pengelola ini juga bingung gimana cara ngambilnya, gimana cara nyongkelnya. Nah setelah diklarifikasi kemudian pihak pengelola ini ya sudah ini saya panggilkan orang yang bisa menangani hal-hal tersebut. Jadi ada beberapa pemuka agama didatangkan di sana dan mereka sepakat untuk dilakukan sebuah ritual. Ritual ini dilakukan sekitar siang hari. Di sekitar jam 2 siang mereka mulai melakukan ritual. dan beberapa dari mereka itu percaya bahwa sukmah dari Davi ini dibawa ke alam lain. Inilah yang membuat Davi sekitar 9 hari lamanya dia cuma bisa menatap kosong dan gak bisa memejamkan mata sama sekali. Karena mereka percaya sukmah dari Davi ini diambil di suatu tempat yang mereka sendiri gak tahu. Setelah dilakukan ritual-ritual itu ternyata ritual ini terjadi sampai perjam-jam lamanya. Dan ritual ini baru selesai di sekitar jam 10 malam. Setelah ritual ini selesai barulah Davi ini sadar. Jadi pada saat Davi ini sadar yang diungkapkan pertama kali oleh Davi dia ini minta minum dan minta makan karena waktu itu dia merasa haus sekali dan lapar sekali. Langsunglah cepat-cepatan Davi dibawa ke sebuah warung makan dia makan dengan lahapnya. Setelah itu barulah Davi ini cerita setelah hal itu diceritakan ke mamanya mereka pun kembali pulang ke Bandung. Nah pada saat di Bandung inilah Davi masih istirahat dua hari kemudian Steve dan teman-temannya mendatangi ke tempat Davi. Begitu sampai di sana ternyata ada juga teman-teman Davi segengnya ini yang juga sudah ada di sana. Jadi sebelum Davi melakukan ritual di Janipurupudur itu teman-teman segengnya Davi ini juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Mereka sakit demam cuman kondisinya tidak separah Davi. Mereka hanya ada di rumah dan sakit-sakitan. Dan ketika Davi ini melakukan ritual sampai malam hari ketika Davi ini sadar di jam 10 malam secara bersamaan teman-teman teman-teman gengnya Davi yang waktu itu sakit mulai pulih sedia kalah dan itu terjadi secara bersamaan. Jadi ketika Davi ada di rumah teman-teman gengnya Davi ini juga ternyata sudah ada di sana. Dari sinilah kemudian Steve ini tanya-tanya ke Davi. Di situ juga ada beberapa teman yang lain barulah Davi ini cerita kenapa sampai dia bisa seperti itu. Di sini Davi juga mengakui bahwa dia itu memang sengaja untuk ngambil atau mencongkel beberapa bagian yang ada di Candi Purobudur. Nah setelah mencongkel itu gak ada kejadian apapun sampai ketika mereka ada di hotel barulah Davi ini sudah gak sadarkan diri dan pada saat itu tiba-tiba Davi itu sudah ada di Candi Purobudur. Tapi waktu itu Candi Purobudur ini belum sempurna seperti itu. Masih berubah bagian-bagian kerangka dan masih dalam proses pembangunan. Di situ Davi merasa keadaannya ini siang terus dan keadaannya panas banget dan Davi itu dipekerjakan di sana. Sesekali waktu itu Davi ini bingung tapi gak bisa ngomong dia melihat banyak sekali makhluk-makhluk aneh. Ada orang badannya ini badan manusia tapi kepalanya itu ada yang kepalanya kerbau ada juga yang kepalanya itu harimau waktu itu memang Davi ini bingung dia ada di mana dan makhluk-makhluk ini siluman-siluman ini wajahnya benar-benar menyeramkan. Waktu itu ada beberapa pekerja yang sudah tua mereka ini sudah kelelahan tapi ketika mereka istirahat sebentar dari belakang siluman-siluman ini bawa campuk besar dan campuk ini dicambukkan ke arah mereka. Dari situlah Davi ini ketakutan karena dia gak mau dicambuk dia terus kerja dan saking hausnya waktu itu Davi gak bisa minta minum. Nah kejadian itu menurut Davi hanya sekitar beberapa jam tapi dia merasakan panas yang luar biasa tapi ternyata beberapa jam di alam lain beberapa jam di alam siluman itu ternyata sembilan hari di dunia nyata. Dari situlah Davi ini menangkap pelajaran yang sangat besar dia benar-benar kapok dan gak mau lagi mengulangi hal-hal yang semacam itu. Sejak kejadian itu Davi ini orangnya gak seperti yang awal. Nah cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2001 dan cerita ini yang dibatikan oleh Steve kepada Gemara Sunyi cerita ini sudah melalui persetujuan dari Davi dan terutama juga sudah melalui persetujuan dari kedua orang tua Davi maka cerita inilah yang bisa disampaikan oleh Steve kepada Gemara Sunyi dan semoga kisah ini teman-teman bisa memberi pelajaran kepada kita semua lebih-lebih bisa diambil hikmah dari cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati